Inilah bayi laki-laki berusia satu bulan yang dibuang orang tuanya di Jalan Cendana, Gang Sweep, lingkas ujung Tarakan. Di dekat bayi ditinggal secarik kertas bertuliskan penemu bayi ini agar bersedia merawatnya. Dituliskan juga jika nama sang bayi adalah Arsaka, lahir 22 Desember 2023. Tidak ditulis secara jelas alasan membuang bayinya. Pelaku hanya mengaku jika saat ini tengah menghadapi banyak masalah. Dari warga diketahui bayi itu ditaruh di tempat gelap. Suasana menjadi geger saat mereka mendengar tangisan bayi tersebut. Berarti rame, sempat rame Pak tadi di sini ya? Oh sempat rame. Berapa Pak tadi Pak? Sekitar jam 8 lewat ya? Jam 8.30 Pak bilang. Oh habis sisa. Habis sisa. Tapi tidak ada suara tangisan gitu Pak Pak? Nah ada saya dengar. Kalau baru ke Sepi juga. Nanti papanya sendirian di dalam, baru di dalam TV. Jadi tidak ada suara tangisan apapun, tiba-tiba sudah rame orang gitu ya? Nah, tiba-tiba setelah KP3 ini ke sini, baru aku keluar. Aku tanya sama si Junda itu, ada apa bang ya? Ada kerumkan bayi sini sih. Aji dengar kan bang? Mana aku dengar. Kapol Restarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar memastikan pembuang bayi akan mereka buru. Di tahap awal, polisi membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Kemanusiaannya dulu, makanya kami dari kepolisian membawa ke rumah sakit untuk dilihat dan kita jaga kondisi kesehatan dari anak bayi terlantar ini. Kemudian, dari langkah lanjutan, dari sisi kepolisian, saya sudah perintahkan jajaran saya untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku yang melantarkan bayi ini. Sehingga nanti proses hukumnya tetap bisa berjalan. Langkah selanjutnya, polisi akan berkoordinasi dengan dina sosial guna perawatan bayi tersebut. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.